Worship, pada saat kita bicara worship, kita mencharge the atmosphere, jadi siapapun yang masuk ke dalam atmosfer itu, dia akan berada under the covering, under the influence of the atmosphere. Masuk akal? Bahkan dengan akal pikiran sehat masuk akal. We charge the atmosphere, kita mengubah atmosfer, jadi siapapun yang masuk dia akan terpengaruh. Orang yang tadinya mau bunuh diri bisa gak jadi, orang yang tadinya udah putus asa tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu tanpa dia tahu kok aku berasa berubah. Ya kenapa saya berani ngomong gini, kami sudah beberapa saya udah perasihari bahwa kita pernah berada di dalam situasi ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun lalu. Dimana pada saat worshipnya di gereja, orang bertobat bukan pada saat terima kiriman, no, di tangan worship. Orang terima Yesus, gak ada yang menginjini, gak ada yang mengkotbani. But something in the atmosphere yang menyentuh, bukan cuma pikiran dia, tapi roh dia. Itu gak bisa dijelaskan, gak bisa. So something supernatural, tidak bisa dijelaskan secara natural. Tapi itu terjadi. Beberapa kali, jadi kita lagi muji menyembah ada orang yang lagi lewat, naik bis, dia turun. Ini bukan orang Kristen pula. Tiba-tiba dia masuk ke ruang ibadah, dia bingung, kenapa aku bisa masuk sini? Di dalam dia terima Yesus. Now how can you explain that? In the middle of worship. Gereja kita, sampingnya, gereja kami sampingnya itu bioskop. Ada satu keluarga, bukan orang Kristen, ayah ibu, tiga anaknya. Mau nonton film. Tiba-tiba mereka sadar, anaknya yang paling kecil hilang. Dicari-cari gak ketemu anak yang paling kecil nyelonong masuk gereja. Disusul. Satu keluarga, lima orang, lima Yesus. In the middle of worship. How can you explain that? Gimana cara menjelaskan hal seperti itu? Satu-satunya alasan adalah, Because the atmosphere, Atmosphere, Under the influence of atmosphere, Itu spiritual. Orang masuk situ, mereka akan terpengaruh. Tapi harus ada orang di dalam yang bertanggung jawab mengubah atmosfernya. Charge the atmosphere. It's biblical, yes. It's in the Bible, yes. Suatu saat Samuel sedang menjalankan school of prophet. Seorang yang bernama Saul, orang jahat. Dia mengirim utusannya untuk menangkap Daud. Begitu masuk ke dalam radius sekitar kilometer, Tiba-tiba mereka terpengaruh dengan atmosfer dan bernubuat. Sampai si Saulnya sendiri terpengaruh. Ini orang jahat loh. Terpengaruh. Kenapa bisa begitu? Because the atmosphere is very strong. Di Alkitab contoh lain, Pada saat mereka menguntahbiskan bayi suci, Dikatakan semua imam tidak kuat berdiri dan rebah jatuh. How can you explain that? It is the atmosphere. Spiritual. It's supernatural, yes. Jadi kalau kita, Pemahaman kita bersih cuma nyanyi doang, Main bareng doang, Jauh, saudara. Terlalu jauh. Kita bisa panggil orang dunia yang suaranya seperti malaikat juga ada. Profesional. Profesional. Siapa sebut? Bayar aja, mahal. Suruh nyanyi di gereja. Tidak terjadi apa-apa. Because there is no Holy Spirit in that person. Tapi begitu saudara yang didalamnya ada roh kudus, Plus saudara memiliki understanding, Saudara pegang microphone, I amplify it with the microphone. Your voice is something different. Karena bukan cuma suaramu, Tapi the anointing in your voice. Beda. Itu beda. Itu yang menyebabkan perubahan. Itu yang menyebabkan perbedaan. Satu hal, Saya ada peraksasin beberapa. Ada satu orang, Ini baru selesai ibadah. Mereka begitu di jama dengan hadirat Tuhan. Selesai ibadah. Kita gereja di lantai 8, Di bawah itu ada toko elektronik besar. Dia masih sangat di jama dengan hadirat Tuhan. Dia di toko elektronik lagi ngantri kasir. Orang di belakang tiba-tiba nangis-nangis di jamaat Tuhan. Dia bimu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan terbawa sampai keluar atmosfer. Sampai orang terjama. Terima Tuhan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Pulang dari gereja. Karena hadirat Tuhan begitu kuat. Bayar parkir. Tukang parkirnya tiba-tiba nangis. Pernah nggak bayang kayak gitu nggak? Ini adalah cerita benar. Tapi karena memahami. Nah ini saya mau share something yang ada-ada khasiat di dalamnya. Begini. Karena penting banget. Penting banget. Mereka kalau maju perang, bawa ini, boleh pasti menang. Saudara kau, Daud seorang wajar. Daud seorang worshiper. Saat bangsa Israel diimpin oleh seorang worshiper. Daud pemerintah 40 tahun. 7 tahun di pemerintah di Huda. 33 tahun di pemerintah seluruh Israel. Daud berperang 66 kali. He did not lose one. Nah, never lose one battle. 66 kali. Ya. Nah ini, the act of covenant. Ini dibuat bahasa Israel di padang murung. Nah, Tuhan Allah Bapak sendiri memberi instruksi kepada Musa. Bikin yang kayak gini. Ukurannya dan seterusnya terbuat dari apa. Dengan satu alasan. One single reason. Supaya aku bisa berdiam di tengah muatku. Cuma itu. Jadi, mereka tahu bahwa. Pahadilah Tuhan itu ada di sini. Itu di antara dua keruk. Ya. Ini perjanjian lama. Dalamnya apa isinya? Ya. Saya enggak akan masuk ke detail isinya apa. Itu ada tiga item di dalamnya. Abut perjanjian. 10 perintah Allah. Tongkat harun. Dan. Undi-undi berisi mana. Nah, saudara tahu ini. Ini adalah baik suci. Sama Sarono. Ada tiga section. Pelataran. Ruang kudus. Ruang maha kudus. Tiga bagian. Ba'it suci. Tiga bagian. Alkitab berkata. Engkau lah. Ba'it. Roh kudus. Maka engkau juga ada tiga bagian. Betul kan? Roh jiwa dan tubuh. Roh. Is. Paling ujung. Center. Nah, itu tadi. Tabut itu. Paling ujung. Lalu. Roh maha kudus. Berbicara tentang roh. Ruah kudus. Mengenai jiwa dan pelataran. Ini parah-alahan dengan tubuh. Nah. Worship saya bilang tadi multidimensional. Serikali orang hanya mau di pelataran. Kena paling nyaman. Saya gak mau terlalu dalam. Di pelataran aja. Kalau capek saya ya keluar. Keluar arena. Gitu. Ya. Tapi pelataran. Saya bilang. Kalau saudara. Semakin saudara mengenal Tuhan. Saudara jangan main di pelataran. Saudara harus masuk. Makanya apa? Memang musik. Dibilang imam musik. Itu bukan cuma istilah. Imam musik is benar-benar priest. Priest. Nanti kita belajar apa maksudnya priest. Pelataran itu dari orang baik. Orang jahat. Imam. Sampai penyambun. Ada di situ. Jadi kita jangan main di pelataran. No. Levelmu harus masuk ke dalam. Karena kau imam. Jadi dibilang imam musik. Kau mau urusannya di dalam. Ya. Saya gak akan mendetail kegiatannya. Nanti one day. That's another section. Apa yang terjadi. Kegiatan apa di pelataran. Kegiatan apa. Kegiatan apa yang di ruang kudus. Dan apa yang terjadi di ruang maha kudus. It's mind blowing. It's amazing. Karena kalau saudara bisa mengerti itu. Bersih pun bisa berubah. Ya. Ini seperti road map ke hadirat Tuhan. Nah ini jaman Salomo. Dari Israel. Tapi sebelum ini. Ya. Pertama kali. Berupa. Penda. Ini waktu di Padang Burun. 40 tahun bangsa Israel di Padang Burun ini. Maka disebut kemah musa. Prototipe daripada bayi cuci. Sama persis tiga bagian. Pelataran. Ya. Ini pelataran. Ruang kudus. Ruang maha kudus. Dan mereka berkemah. 12 suku Israel mengelilingi. Ya. Ruang maha kudus itu tempat disimpannya. Tabut perjanjian. Hadirat Tuhan ada di situ. Cuma ada di yang paling dalam. Kali lagi yang boleh masuk ke bagian yang paling dalam. Hanya imam besar. Setahun sekarang. Bukan imam. Imam besar. Bagian kedua. Ruang kudus. Itu imam masuk setiap hari. Pagi, petang. Memperselahkan kurban. Tapi paling dalam. Ruang maha kudus. Hanya imam besar. Satu tahun sekarang. Kalau disini semua orang bisa ada. Orang berdunsa ada disini. Sekali lagi saudara imam. Bagianmu adalah dua yang di tengah. Oke. Pada saat kita worship. Kita gak main di luar. Kita worship masuk menyembah Tuhan. Pikiran kita pelihuran kemana-mana. Kita berarti di luar. Apa yang maksudnya saudara? Multidimensional. Tiga hal. Tidak taukah engkau adalah dari terhukurus. Ya Tuhan bilang seperti itu. Melalui Rasul Paulus. Tiga bagian juga. Ruh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa worship. Masuk deep worship. Bersepuluh, berduapuluh, berlima puluh, berseratus orang. Bisa sembilan puluh sembilan masuk ke bagian dalam. Kita ketinggalan di luar. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena pikiran kita pelihuran kemana-mana. Tubuh kita ada disitu. Bersama sembilan puluh sembilan orang lain. Tapi pikiran kita pelihuran kemana-mana. Itu kita masih disini. Reflexion tidak terjadi disini. Tapi begitu masuk. Makanya tadi saya berani ngomong. Kalau kita masuk ke dalam diporsi. Tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Pasti ada pernyataan Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa enggak. Karena itu adalah hukum semesta. Itu adalah patternnya. Dia akan mereveal sesuatu. Spirit to spirit. Saudara harus ingat bahwa you are spirit. Saudara adalah roh. Jadi saudara jangan berpikir bahwa I'm just human. No. You are spirit. Ini cuma casingnya. Ini cuma tubuhnya. Ya. Jadi itu spirit to spirit. Bagian dalam. Tiga dimension. Pelataran. Ruang kudus. Ruang maha kudus. Ya. Saudara pernah tahu ada yang namanya. Pillar of cloud. Pillar of fire. Bahasa istriahat pada saat malam di padang gurun. Ya. Di atas roh maha kudus itu ada pillar of fire. Pada saat siang ada pillar of cloud. Kasat mata terlihat dari puluhan peratusan kilometer. Gimana bangsa lain enggak ngeri. Itu tanda hadirat Tuhan. Begitu pillar-pillar itu berpindah. Pack up semua. Berarti kita harus pindah. Bayangkan. Sekian kali pindah. Jadi ini di padang gurun. Begitu terus. Begitu cara Tuhan menuntun mereka. Pillar of cloud. Pillar of fire. Nah itu kalau-kalau kayak gitu. Bayangin. Itu ratusan keren-keren terlihat. Mereka berkemah. Sebiliknya. Itu adanya di atas ruang maha kudus. Itu tanda hadirat Tuhan. Cuma di situ. Perjanjian lama. Karena Tuhan udah bilang. Aku ingin berdiam di tengah rumahku. Nah. Saya harus tunjukin ini dulu. Karena nanti penjelasannya sesudah ini. Di dalamnya itu. Cuma kemah. Ini masih di padang gurun. Sekian ratus tahun kemudian. Jaman jauh. Dia. Merencanakan pembangunan bayi cuci. Lalu terjadi pembangunan jaman anaknya Salomo. Itu yang tadi sudah permanen. Ini semi-permanen. Karena bongkar masa. Padang gurun. Tapi prototipnya sama. Tiga bagian. Pelataran. Ruang maha kudus. Ruang maha kudus. Ini ya. Ini dua ruang yang menang. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Lihat. Ruang maha kudus. Isinya cuma satu perabot. Ruang kudus isinya tiga perabot. Di luar ada tiga perabot juga. Ya. Saya gak mendetail apa. Karena itu nanti ada yang di school of ministry. Kalau saudara ikut. Saya udah nekan tahu. Itu yang paling gak ada. Ini itu yang ada pillar of love. Pillar of fire. Ya. Itu cuma setahun sekali boleh masuk. Nah benda itu tadi. Sangat kudus. Cuma mungkin segini. Gue lebih di segini. Gak boleh dipegang. Pernah suatu kali ada. Ada seorang imam juga. Namanya Uzzah. Ya. Pegang. Mati. Mati. Pegang. Mati. Gak boleh dipegang. Gak boleh dilihat. Nah. Kenapa saya ceritain ini? Ya. Kalau kita bisa worship. Kita tidak bisa lepas dengan satu orang. Yang namanya Daud. Saudara lihat. Masmur. Ya. Mostly ditulis oleh Daud. Tidak semua. Dia seorang worshiper. Dia seorang worshiper. Penyembah. Saudara boleh pakai bahasa. Seperti apa. Seindah apapun juga. Dalam penyembahan. Semua bahasa itu. Kalimat itu. Sudah dipakai dengan Daud. Tuh banyak gak? Betul. Masmur itu beautiful. Kita mau muji seberapa yang ada. Itu sudah ada di Masmur. Bener gak? Daud. Seorang Daud. Daud tidak sempurna. Dia jatuh sesering dia berdiri. Iya gak? Dia gak sempurna. Tapi dia tahu satu rahasia yang orang lain gak tahu. Nah ini kemah Musa. Kemah suci. Nah kenapa saya tunjukkan ini dulu kepada saudara? Ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Kita mau bicara tentang worship. Ya. Seorang yang namanya Daud. Dia tahu satu rahasia. Yang orang lain gak tahu. Nah. Nah ini berlangsung. Begitu lama. Dari mereka di Padanggurun. Sampai zaman. Musa sampai zaman Daud jadi raja. Tapi satu hal. Begini. Benda yang ini tadi. Yang ini. Ini pernah hilang. Jatuh ke tangan musuh. Filistin. Pada zaman Saul. Kita tahu ya. Raja pertama Saul. Daud jadi raja. Ini jatuh ke tangan Filistin. Ya. Jatuh ke tangan Filistin. Dan pernah bangsa Israel mengalami yang namanya Iqabod. Hadirat Tuhan itu hilang. Dari tengah-tengah mereka. Ya. Ingat. Ini adalah hadirat Tuhan. The presence of God. Karena Doan bilang dia berdiam di antara dua itu. Nah. Suatu saat. Ini kemah Musa ini masih ada. Masih ada. Masih berlangsung. Tabuk perjanjian dicuri. Dibawa ke tempat yang musuh. Ya. Daud jadi raja. Ya. Dia mau balikin. Ambil. Ya. Tapi anehnya. Anehnya. Perhatikan baik-baik. Dia yang memindahkan tabuk. Mau dikembangikan. Dia gak balikin ke sini. Enggak. Dia bikin kemah sendiri. Semaunya sendiri. Itu Daud. Makanya ada yang namanya istilah. Tabernacle of David. This is tabernacle of Moses. Musa. Ini prototipe. Tuhan yang suruh. Itu benda harus ditaruh di ruang Maha Kudus. Nah. Pada saat itu. Tabuk perjanjian itu. Dicuri. Dan demut kembalikan oleh Daud. Dia ambil sama Daud. Ya. Tapi anehnya. Dia gak bawa balik sini. Dia punya ide sendiri. Tidak disuruh Tuhan. Aku bikin kemah sendiri. Seperti apa? Seperti apa kemahnya? Ini megah. Luar biasa. Saudara liatkan. Bikinannya Daud. Itu cuma kayak keindah pramuka. Ngarang. Tapi anehnya. Dia tidak mati. Dia melanggar semua hukum keiman matang. Dia tidak mati. Jadi saya bilang. Ada satu rahasia yang Daud tahu. Yang orang lain gak tahu. Pertanyaan. Kenapa? Dia bikin ini. Disini. Ya. Ini. Ini ada ritual-ritual. Macam-macam. Orang masuk nih. Disini ada taa. Gejana pembasuan disini. Ada gejana. Apa. Ada. Mesbah kurban bakar. Orang berdosa. Dia harus bawa kurban dibakar disini. Imam mau masuk disitu. Harus membasu kaki dan tangannya disini. Baru bisa masuk. Pokoknya ritualnya itu selalu ada hewan dipotong. Selalu ada kurban. 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 Sacrifice. Sacrifice. Bener-bener hewan dipotong. Jadi ini udah darah dimana-mana. Tapi. Si Daud. Bikin. Dengan ideya sendiri. Gak disuruh Tuhan. Tidak pernah ada. Rekor Tuhan suruh. Gak pernah ada. Ini gak ada. Ritual-ritual pemotongan hewan gak ada. Yang ini tadi. Hanya orang Israel yang boleh masuk. Hanya orang Israel. Hanya boleh masuk. Orang non-Israel gak boleh. Pada saat sudah zaman Salomong ini. Non-Israel boleh masuk hanya di pelataran. Tapi dua bagian paling dalam. Ruang kurus dan ruang kurus. Orang non-Israel gak boleh masuk. Tapi Daud. Bikin ini. Dia bilang apa? Siapa aja berhenti. Ritual apapun dilanggar semua sama dia. Tidak mati. Padahal tadi saya cekat. Ada orang yang menjawab. Daud perjanjian. Langsung mati. Jauh gak? Kenapa? Pertanyaannya kenapa dan kedua. Maksudnya apa? Kenapa dia bikin ini? Dan ada yang pada saat dia bikin ini. Kemah yang ini masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi dia punya inisiatif sendiri. Saya bikin sendiri ya. Tabutnya dibawa ke sini. Berarti zaman itu. Ya. Pada saat zaman itu. Karena kemah yang aslinya masih ada. Tabut. Tabutnya gak ada. Jadi kemah yang aslinya masih ada. Ritual-ritual masih berlangsung. Imam-imam masih bertugas di situ. Tapi. What's this? Hadirat Tuhan ya. Sama dia. Dipindahin ke sini. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh. Di sini semua. Yang namanya sacrifice. Korban apapun diwani potong. Diganti dengan. One single sacrifice. Apa itu? Pujian. Pujian yang di mana. Itu cuma Daud yang tahu. Gak ada manusia satupun. Orang Israel. Di atas planet ini yang tahu. Cuma Daud yang tahu. Cuma Daud. Dan. Semua orang boleh datang. Berarti kan saudara. Kalau di perjanjian lama. Itu Israel itu eksklusif. Israel itu eksklusif. Bahkan. Kawin campur aja. Makanya gak boleh. Orang Israel sama non-Israel gak boleh. Gak boleh. Di sini semua orang boleh datang. Siapapun. Gak harus orang Israel. Gak pakai ritual. Ujian penyembahan 24 jam 7 hari seminggu. Daud tahu sesuatu. Itu prototip. Yang ternyata. Profetik. Sekian ratus tahun yang akan datang. Ada seorang Israel. Yang namanya Yeshua. Yesus Kristus. Yang datang. Dan menerima semua manusia. Bahkan yang menemani Israel. Daud udah tahu. Sebelumnya. Daud udah tahu sebelumnya. Ya. Maka dia buat. Dia buat ini. Ya. Nah. Apa yang terjadi? Saya lihat. Nah. Saya kasih lihat. Ini tuh. Ya. Yang merah itu perjalanan tabut. Ya. Saya bilang tadi itu pernah dicuri. Ya. Jadi. Kemah Musa tadi. Masih berlangsung. Sama kemahnya si Daud itu. Jauh. Jaraknya di. Manjur 10 km. Ya. Hampir 10 km. Itu. Ya. Silok dari situ. Itu dicuri. Lalu yang biru itu. Di bawah. Muter-muter di tempat orang Filistin. Sampai orang Filistin. Kena tulah. Karena hadiran Tuhan. Hadiran Tuhan itu. Tidak seharusnya berada di tempatnya mereka. Mereka gak tahu. Pokoknya dicuri aja ini. Di bawah. Akhirnya mereka kena tulah. Akhirnya dibalikin sendiri. Ditaruh di atas kereta. Ditarik lembu. Suruh jalan sendiri. Lenggungnya. Karena mereka gak tahu. Mereka kena tulah. Mereka tahu. Ini benda. Bahwa sial. Buat mereka. Balikin ke tempat orang Israel. Balikin. Sampai sini. Bad CMS. Di Bad CMS ada orang. Lihat. Buka. Mati. Langsung. 70 orang mati. Mati. Terlalu kudus. Benda itu. Terlalu kudus. Gitu. Nah. Lalu. Sampai. Dari BCMS. Dibawa ke Kiriat Yering. Dan disitu. Sekian lama. Jaman Saul. Pada saat Daud naik tahta. Daud punya isiatif. Saya harus kembalikan itu. Tabuk janjian. Begitu. Tapi seperti tadi kita tahu. Begitu. Diambil sama dia. Ya. Gak dibawa ke kemah Musa. Tapi dia bikin kemah sendiri. Nah apa yang dilakukan Daud nih. Ya. Dia ganti semua kurban-kurban sembelian. Dengan kurban pujian. Ini yang dilakukan dia. Lihat. Lihat. Dia menghayar. Berapa orang? Empat ribu musicians. Empat ribu doorkeepers. Doorkeepers buat apanya? Enggak ada pintunya. Kebanyakan ya. 288 musicians. 24-7. 365 days. Day and night. 24 jam. Tidak pernah berhenti pujian penyembahan. Selama 33 tahun. Selama dia jadi raja lah. Karena begitu dia mati. Digantiin anaknya. Anaknya bikin balik suci yang permanen. Bindahin lagi. Ini dia. Dan 33 tahun Israel mengalami masa kejayaan yang belum pernah terjadi. Dipimpin oleh seorang yang tahu isi hati Tuhan. Seorang worshiper. Nah saya belum sediaskan kenapanya. Fast forward sekian ratus tahun. Jangan para rasul saudara buka kisah para rasul 15. Suatu saat saudara tahu. Suatu saat ada cerita di kisah rasul. Seorang non-Israel. Menderima Tuhan Yesus. Yang namanya orang Romawi. Yang namanya perwira. Yang dilayani oleh Petrus. Petrus ke rumahnya. Cornelius. Cornelius. Ingat cerita itu ya. Petrus dapat penglihatan. Suruh datang ke tempat Cornelius. Cornelius lagi berdoa. Dapet penglihatan. Suruh kirim orang cari namanya Petrus. Match. Di dua tempat yang berbeda. Akhirnya Petrus datang. Masuk ke rumah Cornelius. Orang Romawi. Zaman itu saya udah bilang. Tidak boleh bangsa orang-orang Israel. Masuk berfilos dengan orang non-Israel. Ketat sekali. Tidak boleh. Nah ini Petrus. Karena dia dapet penglihatan. Ya udah dia menurut aja kan. Dia masuk ke rumah Cornelius. Menginjili seluruh keluarga Cornelius. Terima Tuhan Yesus. Gentiles. Non-Israel. Ini terjadi. Oke. Mereka satu keluarga. Cornelius dan semuanya. Di baptis roh kudus. Di baptis roh kudus dong. Baptis roh kudus. Bisa berbicara dalam bahasa. Nah apa yang terjadi? Seluruh sidang jemaah di Yerusalem. Gempa. Petrus di Salem. Kamu melanggar hukum tamrat. Kamu masuk ke rumah orang non-Israel. Bahkan kamu menginjili di situ. Tapi Petrus mau bangun. Tapi saya disuruh Tuhan. Buktinya mereka terima roh kudus. Dan itu pro kontra. Begitu tajam. Begitu tajam. Perbedaan pendapat. Sampai-sampai. Akhirnya Yakobus. Yakobus. Menyampaikan ini. Kisah Masul 15.16-17. Ini diambil dari Amos 9.11. After this. I will return. And will rebuild. The tabernacle of David. I ini. Ulu besar. Tuhan sendiri. Aku akan kembali dan rebuild the tabernacle of David. Yang telah runtuh. Rebuild. Bukan build. Rebuild. Berarti sudah pernah ada. Tapi runtuh. Has fallen down. I will rebuild its ruin. Sudah berantakan. Ya. Karena Daud kan cuma 33 tahun. Di situ stop kan. And I will set it up. Now watch this. Saudara harus paham yang berikutnya. So. Berarti apa? Alasannya. Mengapa? Ini dia. Alasannya. Yang Daud sudah tahu. Sekian ratus tahun sebelumnya. Lihat nih. Daud sudah tahu. Makanya itu. Restriksion-restriksion. Dilanggar semua sama dia. Dia bikin. Dia bikin ini yang tadi. Ya. Dibikin ini. Semua orang boleh datang. Israel pun Israel. Nggak masalah. Ujiannya dibawa di naikkan. 24 jam. 7 hari seminggu. 395 hari setahun. Ujuannya dia tahu. Supaya semua orang. Israel maupun non-Israel. Menerima Yesus. Kenapa saya share ini? Makanya tadi saya tanya. Banyak kan. Kalau kita masuk deep worship. Seperti tadi di gereja. Kira-kira apa yang kita tadi? Kita belum pernah nyampe ke level itu di gereja. Betul dong? Iya. Belum pernah sampe ke level itu di gereja. Secara manusia kita akan berpikir. Gereja harus bagus. Set up professional. Everything is good. Which is benar. Iya. Supaya apa? Supaya menggunakan orang datang. Betul dong? Nggak salah. Enggak. Tapi. Satu rahasia yang kita harus tahu. Kalau kita bisa bawa worship. Yang dengan porsi sesungguhnya. Kita mau ibadah di goa sekalipun. Orang datang. Kita mau ibadah di tempat yang gak ada listrik pun. Orang datang. Iya. Kenapa? It's in the Bible. Supaya. Kita mau orang datang. Bukan cuma datang. Menjadi member of the church. Enggak. Gereja kita mau banyak. Bukan. Supaya. Mereka seek the Lord. Itu dong. Yesus bilang. Jadikan semua bangsa. Ini. Itu goalnya. Bukan cuma supaya gereja. Bukan. Tapi itu goalnya. Dikasih tahu rahasiannya apa. Worship. Itu dia. Worship. Tapi sampai dimana worship kita? Di pelataran? Di ruang kudus? Atau tembus ke ruang mahkudus? Worship is something spiritual. Kita gak bisa jelaskan. Kenapa asal-asal orang worship. Pada saat kita naikkan pujian penyembahan. Orang bisa bertobat tanpa dikwabai. It's something spiritual. Mau explain gimana? Bukan. Nanti explain it. Gak bisa saudara. Tapi atmosfer berubah. Gitu. Makanya Tuhan mencari worshiper. Bukan worship. Gak. Iblis mencari worship. Karena ia ingin disembah. Tapi Tuhan mencari worshiper. Karena dia tahu. Kalau worshiper pasti worship. Gak usah disuruh. Ya. Itu tertulis. Kalau sempatnya 24. God seeks. Such worshiper. Bukan worship yang bicara. Worshipper yang bicara. Analoginya seperti ini saudara. Gini. Saudara worshiper. Kita bicara bukan di gereja. Gereja itu cuma sebentar. Dua jam kali kita di gereja. Tapi kalau saudara seneng sampai jumpa. Saudara worshiper. Dan saudara worship. Saudara itu mengaktifkan yang namanya fire. Api di dalammu. Setiap kau ada apinya. Kecil apinya mungkin. Cuma segini. Tapi begitu engkau bergabung. Dua puluh orang. Ini berapa orang? Nanya ke dua puluh. Jadi satu apinya nyawanya makin besar. Semakin besar. Yes. Lalu. Ya. Tapi syaratnya apa? Engkau masing-masing datang bawa api. Ya. Jangan bawa air. Kalau dua puluh orang. Sembilan belas orang bawa api. Satu orang bawa air aja. Itu udah problem saudara. Yes. Ini gampang dipahami. You must have fire. Yang kau harus nyalakan seneng sampai jumpa. Makanya jauh-tau dia bikin 24 jam 7 hari. Bahkan di sini. Ya. Ini api gak boleh padam ini. 24 jam jumpa itu. Api. Tiap pagi imam cek apinya nyala enggak. Api tidak pernah padam di sini. Tidak pernah padam. Empat puluh tahun di Padanggur. Apinya gak pernah padam. Tidak pernah. Harus nyala. Harus nyala. Gitu. Jadi kita gak bisa bersih. Cuma minggu. Terus kita berharap. Oke Tuhan jangan. Gak bisa. Apimu. Kalau minggu bawa api. Jangan bawa air. Dan set hari kita datang itu untuk gift. Ya. Kan saya udah berhasil di tahu. Pada saat fellowship yang terakhir. Bagi saya. Mimbar gak jadi penting. Saya gak untuk khotbah. No. Buat saya yang penting yang tadi. Session yang sebelumnya. 30 menit pertama. Karena itu kita gift to the Lord. Pada saat kita mendengar khotbah. Kita dujuk. Kita menerima. Dari Tuhan. Betul kan. Tapi kapan kita memberi. Itu yang pertama. 30 menit yang pertama. But the problem is pemahaman. Kalau kita gak sampai situ. Maka orang sering pada saat mersif. Masih di luar. Karena mereka bilang. Entara. Maksudnya. Masih nyanyi. Mereka juga masih lagi pada nyanyi. No. No. It's not singing. It's worship. Tapi mereka dimilih di luar. Nanti. Kalau saya saatnya udah menerima. Saya masuk. Saya terima. Tapi pada saatnya pemberintah. Masih nyanyi. No. That's a wrong understanding. Kita harus sampai deep. Kita harus sampai deep. Kalau kita mau lihat perubahan. Dan ingat saudara. Api makin besar. Kita bawa api. 20. 20. 20 api. 20 orang digabung apinya besar saudara. Itu yang akan mencharge the atmosphere. Kita gak pernah tahu. Dan pintu sana orang datang. Punya masalah apa. Orang baru dari mana. Dia punya masalah apa. Punya problem apa. Begitu masuk. Dia under the influence of the atmosphere. The worship. The presence of God. Dia berubah. Gak usah. Busa-busa kita korban. Gak perlu. Dia udah dicamak hatinya. Gak bisa dijelasin. Gak bisa. But that's real. That's real. It's in the Bible. Saya udah ngalami juga. Tadi saya udah cerita sama saudara. Jadi kita punya tanggung jawab. Makanya gini. Setiap hari ini saudara yang ada di sini. Bukan kebetulan kalau selalu ada di sini. This is deep stuff. This is something. Yang Daud tahu sebagai rahasia. Dia gak jelasin kenapanya. Gak kita ketemu itu baru. Cuma baru dikisah rasul. Daud gak ngomongin kenapanya gak. Sama di Amos 9 ayat 11. Dia cuma inisiatif aja. Hargubikin sendiri ya. Kemah sendiri. Dia gak bilang-bilang. Tapi dia seorang yang understand the heart of God. Kalau kita mau worship. To the next level. Kita harus tahu. Kita harus keluar dari momen kita. Oke worship adalah kita nyanyi lagu. Kita tahu saya bisa main musik. Kita nyanyi. Main bareng. No, no, no. It's not something like that. Bukan. Jauh lebih dalam dari itu. Musik hanya media. Hanya media. Please, please, please. Get this correctly. Jangan salah. Musik hanya media. Sehebat apapun kita. Skill kita dalam bermusik. Without the anointing. It's just a show. Cuma show. Kita mau balapan sama orang yang hebat main musik. Kenapa di luar sana? Without Holy Spirit. Mereka banyak. Jago-jago. But the anointing. The Holy Spirit. The fire itu. Itu. Ingat api. Itu menjelaskan mengapa Yesus bangkit naik ke surga. Lalu para murid menunggu sampai Pentecostal kan. 50 hari kan. Ya kan. pada saat Pentecostal yang turun apa? Saya tanya. Roh Kudus dalam bentuk apa? Api. Api. Kenapa api? Lalu apa yang terjadi? Hari itu berapa orang bertobat? 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. Berapa lama Petrus Kotba? Paling 5 menit. 10.000. Kenapa bisa? Karena atmosfernya sudah di charge. Iya. Berapa orang di kanuloteng atas berdasar Pentecostal? 120.000. 120 orang saja. Yang bertobat berapa? 3.000. 3.000. Perbandingannya 1 kali berapa? You do the math. Satu orang bawa api dari 120.000. 3.000. Make sense? Masul orang. Pertanyaannya. Berapa besar apimu? Jangan masuk bawah air. Pada saat bawa api, bawa api. Bawa api. Sedangkan saat selasa Rp. Tomi Jumat, apinya jangan panjang. That is bullshit. Itu. Itu. Alkitab sudah dijelaskan bahwa itu yang namanya aroma yang menyukakan hati Tuhan yang naik. Yang menyukakan bahwa itu apa? Pujian, penyumbat orang-orang benar. Worship is so, so, so important. So important. Iya. Kita, saudara, ini berapa orang sih? Nih, look. 14 orang. Kalau saudara punya understanding. Saudara bawa api. Bawa api. Bawa api. Kalau yang tadi, worship seperti yang tadi. Itu terjadi di hari minggu. Tiap minggu kayak gitu. Sebentar aja itu gak muat. Tempat itu. Karena patternnya demikian. Di mana hadirat Tuhan ada, gak mungkin gak orang pasti datang. Pasti, pasti, pasti. Udah pasti lah. Mau di gimanain pula, pasti. Mau dibilang jangan datang, pasti datang. Pasti datang. Karena resepnya orang untuk, untuk bertobat adalah the presence of God. Makanya saudara disebut imam. Zaman ini kan saya bilang yang boleh masuk cuma imam. Imam itu tugasnya apa? Hosting the presence. Presence, hadirat Tuhan. What is the presence? Serius apa sih? Presence of God itu apa? Hadirat Tuhan. Itu Tuhan sendiri. The presence of God is himself. The presence of God is his spirit. Holy spirit. Segala sesuatu yang contain, yang ada mengandung glory of God. itu ada, itu expensive. Ada bobotnya. Makanya glory itu bahasa aslinya kabot. Artinya weightiness. Bobotnya. Ada bobotnya. Makanya itu bisa diukur. Begitu sudah sangat pekat, orang gak kuat berdiri. Mereka rebah semua pada saat tentam misal ini. Karena sudah sangat pekat hadirat Tuhan. Itu yang saya maksud. Charge the atmosphere. Kalau saatnya belum berhenti, jangan injak regas terus. Makanya kalau saudaranya ada, waktu kita worship, itu ada flow-nya kan? Ada flow-nya kan? Sudah nanggap gak? Ada flow-nya. Kapan itu intense, intense itu gas, nah, hey, intense. Lalu mempertahankan it's like a cruising speed, selesai, baru turun. Kalau belum saatnya turun, jangan turun. Gitu. Makanya kalau orang gak tahu, mereka akan bilang worshipnya keramaan. 30 menit protes. Ya karena kamu di luar. Ya keramaan. Lebih kalau kamu di dalam. 30 menit. Seperti 3 menit rasanya. It's different. Ya, gitu. Overwhelming by the spirit. Presence itu harus di hosting. Yang memang hosting presence, yang melayani, yang ministering the presence, hanya imam. Tidak boleh yang lain. Gak bisa gak hanya imam. Zaman ini mereka tahu, saudara buka perjanjian lama. Imam itu adalah orang yang dipilih untuk melayani hati dari Tuhan. Ini tahu, saudara, ini berapa orang? Silahkan tahu tahu. Ini full timer. Sadis ya. Full timer ini. Ini full timer. It's in the Bible. Jadi kayak orang yang pekerja 8 jam, tapi ini kerjaannya. Nah kalau 24 jam, berarti dihasil. Karena gak berhenti 24 jam. Pujian penyembahan non-stop. Itu yang menyebabkan bangsa ini menjadi luar biasa. Itu harus di hosting. Dan imam harus dari suku lewi. Tidak bisa dari suku lain. Seberapapun hebatnya, seberapapun ada seorang ingin jadi imam. Dia bukan lewi. Sorry, gak bisa. Gak bisa. Harus lewi. Dan semua suku lewi belum tentu imam. Tapi imam pasti dari lewi. Suku lewi itu dipisahkan. Kata dipisahkan, yang holiness. Dipisahkan untuk tujuan khusus. Maka pada saat sebenarnya menyandangi. Kau adalah imam. Ada hal tertentu, yang orang boleh lakukan. Kamu gak boleh. Kenapa? Karena kau dikhususkan. Joko gak enak. It's up to you. It's up to you. Kenapa gak maksudnya? By the grace of God, kau dipilih untuk jadi imam. Dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang orang lain boleh lakukan. Kita bicara di dalam lingkungan Indonesia. Kau gak boleh lakukan. Karena kamu udah khusus. It's in the Bible. It's in the Bible. Saya kasih perumpamaan. Saudara atau Samson. Samson. Apa yang gak boleh lakukan? Tidak pernah akan saudara jumpai di Alkitab, di hukum Taurat. Tidak akan pernah saudara jumpai bahwa yang namanya potong rambut itu dosa. Gak ada tau. Tapi jika itu yang melakukan Samson. Itu kekejian di mana Tuhan. Gak ada? Orang lain boleh. Tapi yang satu ini gak boleh. Tau-tau-tau nazir. Nazir Allah. Nazir Ba'ed. Itu gak boleh minum anggur. Orang lain boleh. Tapi begitu gak udah pilih jadi nazir Tuhan. Kau tidak boleh minum anggur. Gitu. Karena dikhususkan buat Tuhan. Makanya sangat spesifik. Harus Lewi. Suku Lewi. Baru dari Lewi dipilih lagi untuk jadi imam. Gak bisa. Makanya Lewi harus gak boleh kerja di ladang. Ya, ingat. Bahkan pada saat pembagian tanah di kanalan tanah perjanjian. Lewi gak dapet tanah. Lewi gak dapet. Dia harus dikhususkan buat ini. Hidupnya untuk Tuhan. Gitu. Kembali ke kita, Sobri. Kita mau seberapa masuk ke dalam. Mau oke, saya ke dalam tahu. Mau masuk ke dalam understanding. Mau ada perubahan. Terserah. Mau bawa api atau membawa air. Terserah kita. Gitu. Bisa kita sudah tahu. Makanya saya bilang, Sobri ada di sini. Bukan kebetulan. Berapa? Karena kau lah orangnya. Iya. Gak lah orangnya. Itu dia. Tabernacle of David. Bicara tentang pujian dan penyebahan. Itu pernah runtuh. Makanya Tuhan sendiri yang mau membangun lagi. Supaya kita tahu supayanya atau supaya semua orang mengenal Tuhan. kita harus dibangun. Payangkan kalau gerijaya tahu rahasia ini. Satu kota mungkin berperbaatan singkat. Karena di sini banyak kerja. Raku sangat kerja di Sydney. Tapi ini rahasia yang hilang. Berapa-berapa. Gitu. Oke? Iya.